Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh To the honor, the tourists and all participants of Baish Olimpian 2021 Hello everyone, how are you? I hope you are all in good health Before I start, let me introduce myself My name is Kieragiri Zantika and you can call me ERA This time, I want to tell you about inspirational stories from a person who has amazing She is a woman with a thousand sheep She is Miss Hanti Many of you guys know her She is a very good English teacher and known as a walking missionary She was teaching at my school However, now she moves to another school to dedicate her teaching skill to this fair school She is not only a teacher for the students But also a very very close friend She has to coach her students in many competitions Not only coaching her students She also participated in some competitions One of which is writing letter to the minister of education Ya, Mr. Nadiem Makali She won first place And got the opportunity to have a video conference with the minister and broadcast live on TV It's really cool, right? And after that, she also had the opportunity to get to know many teachers about the archipelago And a few days ago, Miss Hanti told me That she received an offer from the center of character building of the Ministry of Education and Culture And from a HCA company in the UK to become a talent in the campaign field Di balik itu Kalian tau gak sih Ada banyak-banyak misal menarik Dari perjuangan di sana dulu Salah satunya Saat dia ingin mengambil penelitian di deskripsi S1-nya Dia terpikir untuk Mengambil metode penelitian yang beda dari teman-temannya Karena dia memikir Kalau ini hanya ada satu kali dalam hidupnya Ya walaupun Ini pasti akan mengambil resiko yang besar Dan juga waktu yang lebih lama Tapi Dia ingin menunjukkan Dia terbaik Padahal di masa itu Dia punya laptop Tapi dia naik tak Dan berpikir kalau Dijoba aja kali ya Nanti kan bisa keluar net Atau Kerental komputer Namun di masa itu Ada satu orang temannya Yang sedang membutuhkan uang Dan bisa meminjamkan Petop ke Misandi Misandi pun bekerja keras Untuk deskripsinya Dia kesana Kemari Untuk bertanya Kepada temannya Kepada dosenya Namun hasil yang didapatkan Misandi Sangat luar biasa Dia berhasil membuat takjub Para dosenya Di segal deskripsinya Wah Kamu kok Dari sekali mengambil penelitian ini Padahal Ini kan biasanya Dikerjakan oleh beberapa orang Mata para dosenya Sedang deskripsi pun berjalan Dengan rasa penasaran Dari para dosenya Dan pada akhirnya Pada hamil satu Jadi siung Atau kelulusan Skripsinya Yang ditandatangani Oleh para dosenya Pada saat itu pun Desen Ada satu pengalaman Yang paling berkesan Bagi Misandi Yaitu pada saat itu Ada salah satu desenya Yang beruntung Selamat pagi Membaca tambah skala Sebelum mendatangkan Skripsinya Dan juga Beliau berkata Saya juga pengen Membaca tambah tangan Sama membuat skripsi ini Di samping itu Sekarang ini Misandi Juga punya Program kemampusiaan Sebuah program Dimana kita Bisa menyeluruhkan Bantuan Kepada orang Yang lebih membutuhkan Ini adalah Intiannya dari dulu Yaitu Lebih banyak membantu orang Dan juga menyebarkan Flix Positif Dia mendirikan ini Karena saat dia sedih Dan punya masalah Dia selalu berpikir Kalau menangis Dan memeluh Gak akan Melesaikan masalah Dan saat Seorang sedih Dan menangis Pasti seorang itu Sangat membutuhkan Bantuan Setidaknya Datang Dan memberi isu Maka dari itu Orang yang punya masalah Lebih berat Pasti sangat ingin Kita bantu Dan Terciptalah Jelenan hidup kita Kalian pengen tau gak sih Kenapa dinamain Jelenan hidup kita Jadi pada masa itu Sangat mengekrenya Lagu Jelenan hidup Dari Fersa Besari Dan pada masa itu Murid-murid Misanti menyarankan Mis Dinamain Jelenan hidup kita Karena Ini kan jelenan kita Karena kita Dibuang sama Allah Jadi Kalau wane kita Dibuang sama Allah Kita punya Tabungan amalan Wah Misanti Siapa Menurut-muridnya Sama sepenakanan kan Dibuang sama Allah Dibuang sama Allah Dibuang sama Allah Misanti 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 Work hard and never give up in doing something to achieve a desired result. Last but not least, we should not be afraid to try competition. And that story that I want to share, I hope you inspire you into the to me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.